Seleksi Tilawatil Kur'an STK Tingkat Kelurahan Sambau ke Camatan Nungsa resmi ditutup Sabtu malam. Acara yang digelar di Stasiun Pemantuan Keamanan dan Keselamatan Laut SPKKL Teluk Mata Ikan ini tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ratusan warga hadir untuk menyaksikan penutupan STK Kelurahan Sambau yang ditutup oleh Camat Nungsa yang diwakili oleh Sekretaris Camat Nungsa John Lee. Dalam sambutannya Sekretaris Camat mengajak seluruh warga dan semua pihak untuk dapat memaknai STK dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan pelaksanaan STK ini kita berharap bahwa semakin cintanya kita dengan Al-Quran, semakin dapat memahami bahkan kita memelaksanakan apa yang tercantum dalam Al-Quran, memaknai bahkan melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Dewan Hakim telah mendapatkan para peserta terbaik dari cabang yang dilombakan pada STK diantaranya cabang tartil Quran, cabang tilawah, cabang tahfiz Quran, cabang tafsir Quran, dan cabang hafalan hadis. Para pemenang mendapatkan piala dan pihakam yang diserahkan oleh Sekretaris Camat Nungsa. Kemudian anggota DPRD Batam yang hadir, Lurah Sambau, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Kelurahan Sambau. Ketua Panitia STK Kelurahan Sambau telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, sehingga menghasilkan para pemenang STK yang akan mewakili ketingkat kecamatan Nungsa. Kegiatan ini, Alhamdulillah, sudah kita laksanakan selama tiga hari, dan pada malam hari ini adalah merupakan puncak daripada kegiatan ini. Dan kita bersyukur bahwa kegiatan ini terlaksana dengan baik, dan kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah kota Batam yang mensponsor ini, dan juga kepada SPKKL yang memberikan izin kepada kita untuk melaksanakan di lapangan mereka. Lurah Sambau sangat mengapresiasi warga serta seluruh Panitia dan pihak terkait yang telah melaksanakan STK dengan baik. Alhamdulillah, pelaksanaan STK tiga puluhan Sambau tahun 2021 yang kami adakan di lapangan Baka Mula RI di Selumatekan berjalan dengan sangat sukses. Itu berkat dukungan dari seluruh masyarakat yang berada di wilayah Selumatekan, dan tentunya aparat TNI Polri yang tentunya selalu setia mendampingi setiap kegiatan kami. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan para pemenang yang nantinya pemenang-pemenang ini akan mewakili tuluran Sambau untuk ditingkat kecamatan nanti. Sebelum maju ke tingkat kecamatan, pemenang nantinya akan dilakukan pelatihan di training center. Diharapkan para pemenang terus belajar untuk lebih baik lagi. Padi Bintani, AINews, Laporna.